Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya Tadi ada rapat yang pertama Itu terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 Yang membuahkan dua hasil Apa saja tadi? Yang pertama itu tadi ada tentang pengesahan Pancasila Dan yang kedua ada pembentukan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Baik, kali ini akhirnya keesokan harinya pada tanggal 19 Agustus 1945 Dibuatkan rapat yang kedua Rapat yang kedua ini menghasilkan dua hasil Membentuk dua hasil Di sana ada yang menangani Yang menangani itu adalah ketua PPKI Dan yang kedua ada panitia kecil Nah, ketua PPKI ini diangkat oleh Wakil Presiden Yang diangkat itu bernama Oto Iskandar Dinata Dan Presiden juga membentuk yang namanya panitia kecil Panitia kecil itu dibentuk untuk membantu yang namanya Oto Iskandar Dinata Jadi, panitia kecil ini ada beberapa orang Yang ada di dalamnya Yang pertama adalah Ahmad Subarjo Yang kedua ada Sutarjo Kartohadi Kusumo Dan yang ketiga ada Kasman Singo Di Mejo Jadi, kedua ini dibentuk disahkan oleh Presiden Pada saat setelah Presiden ini diangkat dan disahkan oleh PPKI pada saat itu Nah, kedua bagian ini Tadi ada panitia kecil beserta dengan ketua PPKI ini Disuruh oleh Presiden untuk membuatkan hasil Apa yang akan direncanakan oleh mereka berdua Jadi, setelah mereka diskusi, rapat Maka menghasilkan dua hasil Yang mereka rapatkan Yang pertama adalah pembagian delapan wilayah Indonesia Dan yang kedua adalah pembagian dua belas kementerian NKRI Nah, pembagian wilayah Indonesia itu ataupun NKRI ini Itu ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, dan Sumatera Beserta juga dengan Jawa Baru Ini adalah delapan hasil Yang hasil kerja dari Otto Iskandar Dinata Dan juga panitia kecil Setelah itu tadi ada yang kedua pembagian dua belas kementerian NKRI Karena di samping delapan wilayah yang sudah dibentuk oleh Yang sudah direncanakan oleh mereka, kelompok mereka berdua tadi Masih ditambah lagi daerah istimewa Yogyakarta dan juga Surakarta Karena Yogyakarta dan Surakarta juga merupakan bagian dari Indonesia Jadi setelah Sultan dan juga Raja dari Yogyakarta beserta Surakarta ini Mengetahui Indonesia merdeka Maka pada saat itu keduanya ini mengirimkan telegram kepada Presiden Yang menyatakan bahwa mereka ikut menjadi bahagian dari bangsa Indonesia Jadi setelah ada delapan tadi wilayah pembagian wilayah NKRI Ditambah lagi dua lagi Berarti bukan hanya delapan Ada sepuluh Yang keduanya itu adalah Yogyakarta dan juga Surakarta Setelah itu maka sedang dilanjutkan lagi mereka Ini mendengarkan dari laporan Ahmad Subarjo Mengenai pembagian departemen atau kementerian Jadi ada beberapa hasil yang disepakati Hasilnya itu adalah NKRI terbagi atas 12 departemen ataupun kementerian Yang pertama Ada kementerian dalam negeri, luar negeri Kehakiman, keuangan, kemakmuran, kesehatan, pengajaran, sosial, pertahanan, penerangan, perhubungan, dan juga kementerian pekerjaan umum Nah selan itu juga ada kementerian negara Jadi itu dia hasil rapat yang terjadi pada tanggal 19 Agustus 19 Agustus 1945 ada dua hasilnya Yang pertama tadi berhasil membagi wilayah Indonesia menjadi 8 bagian Dan yang kedua pembagian 12 kementerian Tadi ini 8 tambah 2 ya Ini yang kedua pembagian 12 kementerian NKRI Tapi sebenarnya wilayah Indonesia kalau sekarang bukan 8 lagi kan Udah bertambah dong Nah sedangkan kalau untuk pembagian kementerian itu bukan hanya 12 lagi Tapi sudah bertambah lagi Nah tugasmu yang kedua adalah Tadi yang pertama sudah ada Yang kedua itu Apa saja Wilayah-wilayah Indonesia Provinsi ya kalau sekarang ya Apa saja nama provinsi yang ada di Indonesia Beserta juga dengan kementerian apa saja yang ada di Indonesia pada saat ini Itu pertanyaan yang kedua Saya ulangi pertanyaan yang kedua Apa saja nama provinsi yang ada di Indonesia Atau berapa nama provinsi yang ada di Indonesia beserta dengan provinsi apa saja Dan menteri apa saja yang ada di Indonesia pada saat ini Nah tak lama kemudian maka rapat pun terjadi lagi Rapat itu terjadi pada tanggal 22 Agustus 1945 Rapat yang ketiga ini berhasil membentuk yang namanya KNIP KNIP itu adalah Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP itu adalah Komite Nasional Indonesia Pusat Jadi pada saat rapat ini berlangsung Menghasilkan ketua dan juga wakil ketua Ketuanya itu bernama Kasman Dan yang menjadi wakilnya adalah Sutarjo Anggotanya ada Mr. Latuhar Harhari Dan yang ketiga bernama Adam Malik Nah sebenarnya pada saat dibentuknya KNIP ini Pada tanggal 16 Oktober Setelah selesai ini ya dibentuk ya Setelah selesai dibentuk disahkan oleh Presiden KNIP ini Maka pada tanggal 16 Oktober 1945 Diselenggarakanlah yang namanya sidang pertama untuk KNIP Yang bertempat di Gedung Balai Muslimin Indonesia Jakarta Nah sidang ini dipimpin otomatis dipimpin oleh ketuanya Yaitu Mr. Kasman Dalam sidang yang terlaksana Kasman ini mengusulkan kepada Presiden Agar KNIP ini diberi hak legislatif terhadap DPR dan MPR Jadi dalam sidang ini tadi diusulkan kepada Presiden Agar KNIP ini diberi hak legislatif Selama DPR dan MPR ini belum dibentuk Jadi selama DPR dan MPR ini belum dibentuk Maka dia yang menanggung jawab Jadi hal ini menurut Presiden Ataupun menurut KNIP ini Itu sangat penting Karena dalam rangka menegakkan kewibawaan kehidupan kenegaraan dong Jadi anggota dan juga wakil-wakilnya ini Juga setuju Karena katanya untuk menghadapi suasana genting Awal sekali Indonesia merdeka Jadi berdasarkan usul-usul dari Dalam sidang tersebut Maka wakil Presiden selaku wakil pemerintah Mengeluarkan maklumat Yang lazim disebut sebagai maklumat wakil Presiden Jadi maklumat wakil Presiden itu diberi nomor Angka 10 Ada bunyinya Nah bunyinya apa saja Kamu bisa lihat nanti buku kamu di halaman 111 Jadi ini dia isinya Isinya itu Lihat apa saja isinya Menimbang, menimbang dan memutuskan Akhirnya KNIP ini bertanggung jawab Menjadi mengurusi setiap urusan MPR Ataupun berperan sebagai MPR Dan juga DPR Walaupun sebenarnya sifatnya masih sementara Jadi untuk menjalankan kegiatannya Telah dibentuk yang namanya BPKNIP Yang diketuai oleh Sutan Syahrir Itu dia yang terjadi pada rapat yang ketiga Jadi hasilnya ada dua Yang pertama berhasil dibentuk KNIP Dan KNIP ini mengusulkan kepada pemerintah Agar KNIP ini bertanggung jawab Terhadap pekerjaan MPR dan juga DPR Akhirnya disetujui sama Presiden berdasarkan isi dari maklumat Presiden Nomor 10 Nah tak jauh kemudian pada tadi tanggal 16 Oktober itu dibentuk Maka pada tanggal 2 September juga terjadi rapat Rapat ini membentuk yang namanya hasilnya Pembentukan 16 Menteri beserta para penanggung jawabnya Itu berhasil Akhirnya berlanjut kepada tanggal 3 November 1945 Jadi menurut Presiden itu dianggap penting Diusulkanlah yang namanya beberapa partai politik Pada saat itu setelah diusulkan Maka ada 10 partai politik yang mendaftar Karena kalau dalam sebuah negara tidak ada partai politik Tidak lengkap dong Namanya juga kalau negara itu pasti berbentuk yang namanya sebuah politik Nah beberapa partai politik itu Yang tadi ke 10 partai politik itu Kamu bisa lihat di bukumu halaman 114 Ada Mas Yumi, PKI, PBI, Partai Rakyat Jelata Parkindo, PSI, PRS, dan sampai dengan PNI Partai Nasional Indonesia Nah itu dia sedikit perjuangan-perjuangan Yang wajib dilaksanakan oleh negara Indonesia Walau sekali merdeka Yang pertama tadi membentuk yang namanya undang-undang Mengesahkan undang-undang Terus ada Pancasila Setelah Pancasila maka dibentuk Presiden Setelah Presiden maka dibentuk yang namanya KNIP Setelah KNIP, KNIP ini meminta tanggung jawab lagi kepada pemerintah Eh kepada Presiden Agar dia diberi tanggung jawab lebih Yaitu mengurusi pekerjaan MPR dan juga DPR Setelah itu dirapat yang berikutnya Itu dibentuk 16 menteri Kalau sekarang ada berapa ayo Nah setelah 16 menteri pada saat itu Maka diusulkan kembali yang namanya Harus dibuatkan partai politik Dan pada saat itu ada 10 partai politik yang Kemudian terbentuk setelah ada maklumat Presiden Oke Untuk pertanyaan berikutnya Pertanyaan berikutnya Ini menjadi tugasmu Tugas berikutnya Itu kamu harus membuatkan bagaimana proses lahirnya tentara nasional Indonesia Jadi Proses lahirnya tentara Indonesia memiliki cerita yang sangat panjang Kenapa sih harus terbentuk Kenapa sih harus dibentuk yang namanya tentara nasional Indonesia Karena keadaan negara ternyata semakin terancam Setelah datangnya tentara sekutu dan juga tentara sekutu ini dibonceng oleh nikah Oleh karena itu Keberadaan tentara itu sangat dibutuhkan Sangat diperlukan Maka Keluarlah maklumat pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945 Yang menandai berdirinya tentara keamanan rakyat Terus TRI, TNI Sampai dengan ada beberapa perubahan Jadi ada terbentuk beberapa Jadi Maka tugasmu itu mencari Membuatkan bagaimana sejarah dari terbentuknya tentara Tentara nasional Indonesia Jadi bagaimana sejarah terbentuknya tentara nasional Indonesia Kalau di buku sih ada Tetapi kalau misalnya kamu mau lihat dari Youtube bagaimana proses ceritanya Boleh juga Panjang nih Ini Jadi proses ceritanya Kenapa ada TRI Kenapa ada TNI Kenapa ada angkatan darat Kenapa ada ABRI dan lain sebagainya Buatkan sejarahnya Hanya itu tugasmu Tugas yang berikutnya Tugas yang berikutnya Ini Kamu buatkan Nama Nama Kalau bisa diusahakan gambarnya Nama Gambar Di sebelahnya nanti Kamu buatkan Apa peran dari tokoh-tokoh Tokoh-tokoh Yang Peran dari Sang Tokoh-tokoh Proklamator Tokohnya itu saya sebutkan saja ya Apa sih perannya Yang pertama ada Insinyur Soekarno Yang kedua Ada Muhammad Hatta Yang ketiga Ada Ahmad Subarjo Yang keempat Ada Soekarni Yang kelima Ada Sayuti Melik Yang keberikutnya Ada Burhanuddin Ada Latif Hendra Diningrat Ada S. Suhud Suwiryo Dr. Muardi Sutan Syahrir Frans Sumarto Syahruddin Wus dan Yusuf Lambertus Dan juga Sumitro Jojo Hadi Kusumo Jadi ke-16 tokoh ini Kamu buatkan Gambarnya Beserta Namanya Gambarnya Gambarnya Namanya Dan Perannya Pada saat Pembentukan Teks Proklamasi Ataupun Proklamator Tokoh proklamator Indonesia Apa saja Perannya Oke Di buku juga ada Kalau kamu mau tambah Dari Youtube juga Boleh Keterangannya Yang jelas Buatkan Gambarnya Buatkan Gambarnya Gambarnya Itu Dua hari Kita masuk Hari ini Hari Sabtu Maka akan Dikumpul Hari Selasa Dikumpul Hari Selasa Paling lama Jam 7 sore Hari Selasa Jam 7 sore Jangan terlambat Jadi Minggu depan Kita Ujian Jadi Dikumpul tugasnya Minggu depan Kita ujian Hari Sabtu depan Kita ujian Pelajari semua Soal-soal Yang sudah saya berikan Materi-materi Yang sudah saya berikan Selamat pagi Selamat pagi